Gue tungguin lagi nih ya, biar gak kaget Karena udah lama kayaknya gak gue tungguin 3, 2, 1 Halo, selamat datang kembali di channel gue Seperti judulnya, kali ini gue akan membuat Bukan membuat, eh, iya membuat tutorial Tapi pakai produk baru yang belum pernah Gue cobain di video Karena ada lumayan banyak produk baru, tapi aku tuh Belum sempet bikin videonya aku tuh So that's what we're gonna do today Jadi langsung saja, aku sudah tidak tau mau berbahasa basi Apalagi, oke, so as you can see I've done my eyebrow Jangan ditabok, please, gue lagi dapet, perut gue lagi sakit banget nih So just let me be Gue harus menyalurkan kesakitan ini Daripada gue mukulin orang lebih baik Aku teriak-teriak sendiri, misu-misu Alisnya udah jadi dan gue emang bikin agak gelap dan tebal Karena gue lagi mangel aja gitu Terus yaudah, lanjut ke eyeshadow Nah, eyeshadow-nya ini adalah Eh, kebalik Eyeshadow-nya ini adalah sesuatu yang harganya sangat-sangat fantastis Ini seharga ulu hati gue kayaknya Ini dari Vizi Art or Vice Art I'm still not sure how to pronounce it So I'm just gonna say Vizi Art From now on, I guess Ya, begitulah pokoknya dan bentukannya seperti ini Cantik sekali bukan? Tapi begitu lo tau harganya, dia akan menjadi tidak secantik itu lagi Gue udah sempet posting di IG Story Jadi harusnya kalian udah tau kalo gue gak beli ini Gue dikasih sama Beauty Hall Indo Terima kasih banyak ya Paling baik sedunia masuk surga banget deh lo Gue udah pake sih beberapa kali And I think I have to say it's really, really, really good Kualitasnya bagus banget Cuma Gue gak tau sih Kayaknya gue gak bakal beli sendiri juga sih Gak tau sih Sampai sekarang Makanya gue masih belum pengen aja intinya Gue gak tau ya Di masa depan mungkin aku tiba-tiba kesambet Terus aku mau beli Cuma kalo sekarang sih ini aja cukup lah Mungkin sampai 2030 gitu Jangan tanya gue harganya berapa Karena gue sedih Lo liat aja di website-nya Beauty Hall Indo Ciklan terselubung Biar lo buka aja website-nya Mungkin buat yang makeup artist You might like this Karena bagus banget sih emang warnanya Dan pigmented parah gitu Tuh parah banget gak sih Dan ini yang matte semua Gue tuh emang jauh lebih suka eyeshadow matte Daripada yang shimmer Makanya gue pilih yang ini Teksturnya juga sama semua Gak ada satupun yang kayak lebih patchy Atau kurang keluar Warnanya kagak ada Semua sama pigmentednya Gak ada satupun yang ble-e gitu Semuanya canggih Kayaknya gue pake aja Biar lo tau apa yang gue bicarakan Daripada aku ngomong terus Kayak kepiting berbusa Ini dulu deh Kita coba yang ini dulu Buat di crease-nya Eh salah, eh salah Maaf, aku lupa Aku mau pake primer dulu Shai Dikit aja Shai Ini dari Urban Decay Karena gue baru dapet ini Setelah berjuta-juta tahun Lo percaya gak sih Kalo gue baru nyobain dia Kayaknya dulu gue cuma punya Yang sasetannya doang gitu Sedih banget Dan sekarang baru punya Yang versi benerannya Jadi aku mau pake Aku mau norak Sekarang barulah Kita pake eyeshadow-nya Ini primernya enak sih Maksudnya dia kayak cair gitu Tapi begitu diratain Udah matte jadinya So I think I like that Gue kangen uga bikin tutorial Eh salah ya? Yaudah lah ya Biasanya sebelah mata dulu Ya sudah tidak apa-apa Aku lali Gue mau pake warna yang lebih gelap Masih warna kayak nude coklat Bukan coklat sih Kayak agak terracotta gitu Masih di tempat yang sama Wow Hebo sekali Pigmented sekali Saudara-saudara Tapi ya If you notice Gue gak tau tadi keliatan apa enggak Kayak gue naroknya kayak langsung Di satu titik gitu Dan warnanya keluar banget Tapi di blendnya masih gampang banget That's what I love about this I'm not justifying the price ya Menurut gue harganya tetap Fantastis untuk sebuah eyeshadow palette Cuma I have to admit Kualitasnya emang Agak di atas rata-rata gitu Mungkin kalau lo anaknya pandai berhitung Akuntan Atau lo dulu suka ikut olimpiade matematika gitu Mungkin buat lo ini harganya jadi masuk akal Karena lo dapet 30 warna disini Jadi Sebenernya kalau dihitung satuan eyeshadow-nya Ya gak apa-apa banget sih Cuma gue udah kaget aja ngeliat harganya Lanjut Buat di kelopaknya Kayaknya gue mau pake Ini yang mencolok sekali Si warna ungunya Di seluruh kelopak Udah sih Ini stress banget sih Gue bahkan gak pake Primer warna putih ya Gue gak pake base warna putih Cuma primer biasa doang Terus dia warnanya se-epik ini Falloutnya ada Cuma masih masuk akal kok Gak banyak Gue mau gelapin crease-nya Biar ada kayak perbedaannya gitu Buat di bagian lipatannya aja Terus di-blend lagi Tentunya Dan kayak ganti-gantian aja Sama brush yang satunya Lalu gue agak pengen ngasih Shimmer sedikit aja Di bagian tengahnya Kayak berantakan aja Yang penting ada Klop klipnya Ini pake paletnya Laneige Yang Delights Pop Bagus lagi jadinya Pinter uga weh Terus buat bawah matanya Gue mau pake Warna Apa ya Biru Mau biru aja gak? Mati lah udah Biar semuanya gelap-gelap Biru yang ini Tentunya Yang mencolok juga Gila gue udah kangen banget nih Makeup super horror Gelap Gak jelas Juntrungannya begini Terus gue girang banget nih Gue menemukan eyeliner Bentar hidung gue gatel Gue menemukan eyeliner Biru muda Yang super terang gitu Ini dari Urban Decay Yang kolaborasi sama Jan Michelle Basquiat Itu Gue bahkan lupa Gue punya dia Terus tadi gue Ngubek-ngubek eyeliner Ketemu ini Jadi mari kita pake Saja dia Lihat deh Lihat deh Lihat deh Coba lihat deh Oh my god Oh my god Kita pake saja Di waterline Garis air Penggarisan air Pergarisan Penggaris air Ini sungguh adalah Sebuah look yang Gak jelas gitu Tujuan hidupnya apa Tapi gue mau kasih Sesuatu yang agak Warm lagi Buat di bawah matanya Jadi gue pake yang warna pinknya Sedikit aja Di bawah birunya Karena gue Gak gitu suka Kalo dibiarin Gitu doang Biru Terus ke kulit Gitu Agar supaya Kita keliatan Seperti orang sakit Bukan cuma sakit jiwa Tapi sakit matanya juga Kayak predator Ini masih berantakan Karena belum gue rapiin Belum kasih concealer Dan lain-lain Jadi gak usah dipikirin Tapi I think That's all for the eyes Gue mau ngejari mata satunya dulu Sama pake bulu mata And then I'll be back Matanya udah jadi Kayaknya ini salah satu look Favorit gue Terutama karena Ada birunya gitu Di tengah-tengah waterline I love that Tadi gue tambahin Pake maskaranya tuh Bukan maskara yang biasa Yang atasnya gue pake Maskara hitam biasa Cuma bulu mata bawahnya Gue pake maskara warna biru juga Ini dari Kiko Gak tau kenapa Gue pengen iseng aja Pake maskara biru I don't think you can see that Cuma kalo dari deket Mungkin keliatan Biar agak berbeda aja Dan biar birunya tuh Gak ketiban sama maskara hitamnya Jadi tetep nyata gitu warnanya Dan tadi gue lupa Belum pake inner corner Jadi gue pake paletnya Anastasia Yang Aurora Glow Kit Dan gue pake yang warna Ijo birunya ini Namanya Orion Buat paletnya Gue Aduh Gue bingung banget sih Kualitasnya bagus banget sih So I think I think If you have the budget Kalo emang lagi ada Kelebihan duit banget nih You might wanna try this It's really really awesome Lanjut ke muka Ini udah banyak banget Yang minta reviewnya Ini adalah produk terbaru Dari Pixi Yang seri For Beauty Benefits Namanya Jadi dia ngeluarin BB Cream Concealing Base Sama bedak compact Dan bedak tabur Gue sih suka banget semuanya Terutama si Concealing Base-nya Tapi loose powder Karena if you know me I don't really like Using loose powder Karena kayak berantakan kemana-mana Jadi gue gak bisa bilang Apa-apa tentang itu Belum gue coba Cuma bedak compact Dan BB Cream-nya Dan si Concealing Base-nya ini Gue suka banget So I'm just gonna use them Yang biasanya gue lakukan adalah Gue campur si Concealing Base-nya ini Sama BB Cream-nya Karena ini kayak Semacam stick foundation gitu Cuma yang bikin canggih adalah Dia bisa sekalian jadi concealer Karena coveragenya ada banget Jadi biasanya ini Gue taro aja di muka Dan dia creamy banget Kayak mentega Makanya gue demen gila Ini kayak foundationnya Hourglass versi Super terjangkau Tau gak lho Bahagia banget gue Gue pake yang nomor 02 Sand Beige Karena warnanya cuma ada 2 Yang nomor 2 tuh Yang lebih gelapnya Jadi gue pake itu aja Tapi gue campur sama BB Cream-nya Yang nomor 3 Namanya Beige Ini juga yang paling gelap Gue taro di tangan sedikit aja BB Cream-nya tentunya Gak senutup Concealing Base-nya Makanya suka gue campur Dan biar gimana pun Kulit gue kering Jadi kalo bentuknya stick gitu Gue kayak agak risih aja Makanya kalo gak gue campur Sesuatu yang agak cair Conditionnya Hourglass pun Tetep gue campur biasanya Gue tuh udah gak paham banget Sama Pixi Dari dulu produknya ya Lo kalo belum pernah nyoba Pixi ya I think you really really need to try them Karena lo akan terkaget-kaget Sama kualitasnya Dan harganya yang segitu doang Udah gitu packagingnya lucu banget Karena sejujurnya ya Dari dulu tuh gue emang udah suka banget Produknya Pixi Cuma packagingnya tuh Agak-agak menurut gue Agak kurang Cuma sekarang sepertinya mereka udah paham Tentang hal itu Jadi udah dinaikkan lah Derajat packagingnya Alhamdulillah Seneng aku tuh Parah gue demen banget Gila Gila Pixi Abis itu gue mau pake lagi Si Concealing Base-nya ini Karena seperti yang gue bilang Dia bisa buat concealer Jadi kita pake aja Hemat produk Padahal harganya udah super hemat Tapi dibikin makin hemat lagi Jadi buat kalian yang super medit Mungkin kalian akan suka sama Pixi Gue punya beberapa bekas jerawat Yang mau gue tutupi Jadi kita pake Concealing Base-nya lagi Sebenernya sih akan lebih bagus Kalo warnanya lebih banyak ya Karena ini cuma ada dua warnanya Which I don't know why Cuma semoga Mungkin nanti ke depannya Akan lebih banyak warnanya Si Concealing Base kecintaan gue ini Ada SPF-nya 35 Dan ada Jojoba Oil-nya juga Makanya biarpun stick Dia gak berasa kering sama sekali Kalo gue yang kulitnya kering Masih bisa pake I think a lot of people Can still use this as well Dan si BB Cream-nya juga ada SPF-nya 30 Cuma seperti yang gue bilang tadi Karena ini BB Cream Jadi dia coveragenya Lebih ringan Lebih tipis Daripada yang Concealing Base ini Lanjut ke bedaknya Masih Pixi Seri terbarunya Ini gue pake yang Nomor 01 Karena gak terlalu putih juga Kayak masih warna Indonesia banget Gue pake buat Ngeset concealer-nya aja Bronzer gue pake dari Sephora yang Sundisk Bronzer Sesuai namanya Dia gede banget Segede matahari Blush on gue pake dikit aja Dari Milani yang Luminoso Secuil doang Cuma biar ada Kesinambungan di wajah ini Terus contouring sedikit Ini bronzernya Sigma Yang Lime Light Bronzer sebenarnya Tapi gue buat contour Karena warnanya lebih cocok Buat contouring Highlighter gue pake sedikit Dan tentunya dari si Charlotte Tilbury Kecintaan gue Ini highlighter Terepik Sepanjang masa Sedikit doang Tapi kayak nyatu banget Sama kulit Udah kayak kulit lo Super glowy aja gitu Pembodohan publik Gue cinta banget sama ini I still love this I still highly highly recommend this Gue mau ratain pake tangan aja Karena makeupnya udah beres Jadi biar gak terlalu ganggu Makeup yang sudah Gue kerjakan dengan Susah payah ini Terakhir buat lipstick Gue mau pake BLP Yang Butterfudge Tapi ini masih packaging yang lama ya Jangan bingung So this is the final look Gue suka banget Karena beneran horror banget Kayak setan Udah mana soft lines Gue juga horror banget Warna eyeshadownya kayak begini Ngaca banget lah pokoknya But I love this Buat produknya Gue udah gak ngerti lagi Gue meminta maaf yang sebesar-besarnya I really do not wanna recommend this But I have to Karena ini sebagus itu Dari Viseart ini Look Parah banget sih Eyeshadow tingkat dewa Tapi bukan dewa biasa Ini adalah dewa yang paling tinggi Semacam Zeus gitu Parah banget Kalo lo belum pernah nyoba Eyeshadownya lo coba dulu lah Abis itu lo akan ngiler sendiri Eyeshadownya si Laneige ini Juga gue suka Cuma gue tuh pake dia Biasanya kayak emang Semacam top coat gitu Kalo eyeshadownya diselesai Dan gue mau ada shimmernya sedikit Baru gue pake dia Kalo buat sendiri Menurut gue Warnanya kurang keluar Dan gue juga suka banget Produk terbarunya Pixi ini Pixi tuh ada dimana-mana ya Dan harganya gak masuk akal Murahnya Jadi udah tidak ada alasan lo Untuk tidak mencoba You have to try this Linernya Urban Decay ini Juga bagus banget Ternyata gue gak menyangka Dia setahan lama ini Dan gue gak menyangka Warnanya seterang ini Sekeluar ini Tapi ternyata bagus banget Dan sejauh ini Masih belum ilang Belum meleber kemana-mana Padahal biasanya liner Warna-warna kayak gini tuh Gampang banget luntur Tapi yang ini tidak Saudara-saudara Aku takjub Sebenernya masih banyak produk lain Yang belum sempet gue bikin videonya Jadi mungkin itu akan menyusul But for now That is it Semoga membantu Thank you so so much for watching And I'll see you guys in my next video Bye Sub indo by broth3rmax